saya nggak mau ikut-ikut campurin urusan ibu-ibu yang raya pagi-pagi udah minta makan sama orang emang istri nggak masakin lu masakin mah enggak piring aja belum balik kira-kira dong jangan soal masak-masak enggak enak nih seumur hidup gak pernah masakin suaminya di tengah-tengah kegiatannya ya menjadi ibu pejabat juga ternyata juga masih masak loh bagus tuh orang Jawa Timur tuh makanannya enak-enak loh coba lihat coba lihat coba ini seperti apa nih Wow coba boleh disorot tiket dong seperti apa nah kita lihat nih ibu tadi kalau masak emang enak-enak banget loh dia sering masak kadang-kadang di rumah aku eh bisa internasional dalam dalam negeri luar negeri semuanya semua bisa enak-enak banget ya jadi buat pemirsa di rumah ini namanya sop bulan muda udah enak banget iya enak banget tinggal ditandungi merah bawang putih aja sama merica udah tepik terbur kalau mas emil sukanya makan apa nih cerita dong makanan Indonesia kalau masakan Jawa Timur favoritnya apa Jawa Timur masakan favoritnya tuh yang berbau-bau santan di Jawa Timur tuh ada lodeh pe lodeh ikan pari suka banget lodeh pe atau ikan pari digoreng aku tuh baru kenal ikan pari di Jawa Timur selain dibumbu atau dibakar itu enak banget tapi kalian tuh berdua memang hanya di Jawa Timur hanya berdua masa keluarga Mama semua di Jakarta semua mamaku keluarga mertuaku semua di Jakarta jadi ya cuma kita berdua ya berdua aja di sana astaga kalau jauh-jauhan gitu sama mama pasti ada kangen-kangen anaknya juga ya kan apalagi bertugasnya jauh di Jawa Timur tetapi hubungan dengan mama selalu dong ya telepon lalu bukan hanya itu sih ini jadi semenjak papaku meninggalkan mama jadi sering sendiri juga nah sekarang jadi mama kadang-kadang tak import dari Jakarta ke Surabaya bisa lama gitu sebulan dua bulan baru pulang karena memang kasihan banget aku nggak bisa nggak bisa ngeliatin kan udah usia juga lagi kofit juga mendingan sama anak-anak sama cucu-cucu gitu wow nice ya jadi hubungan sama suami oke mama oke keluarga oke anak-anak oke tapi tidak pernah kehilangan jati diri sebagai seorang pembaksin sendiri betul kalau ada yang nawarin main sinetron lagi mau apa enggak sekarang kalau sekarang tergantung skenario nya apa Oh bukan tergantung bayaran itu dulu tergantung itu kalau sekarang tergantung ininya apa tergantung Mas Emil nya juga sama kalau bisa jangan di Jakarta terus syutingnya ke Jawa Timur Oh iya bisa sekalian ini ya nanti ibu harus menang kita-kita untuk datang ke Surabaya Oh iya